Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli mabarik Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Membmittiktibu ta klimak Yang ini bingung minyakwangi Tanta ramil jimat Ta wisiang balang Bera berja marah Walhal近an nyukur Kabbalifada Saad durungi tafifada termasuk ada khilaf memang diantara para ulama siapa tabiin yang paling bagus ada tujuh orang ada bednya gitu dan yang banyak mereka putera-putera sohabat juga tapi setelah memperdebatkan siapa tabiin yang paling bagus ulama memutuskan yang jelas yang paling bagus ya Uwais Al-Quruni karena kanja nabi yang menandaskan bahwa Uwais Al-Quruni adalah Sayyidu Tabi'in tapi sayangnya Sayyidu Ima Uwais Al-Quruni ini dengan dengan predikat sebagai tabiin yang paling baik beliau bukan orang yang ya dia mengajar juga lah orang-orang yang takut diulang ya tapi beliau kan sering sering-sering delik gitu loh ya khumuli sering-sering delik kanja takno kalau dia itu orang yang paling bagus sering delik gitu bahkan semula dia itu dianggap orang yang ngeredok gila ngodal karena namanya itu ada orang yang tabarung gak ada omah-omah di depan rumahnya orang yang mutabar itu nempel ya katohu di lebuni omah-omahnya itu kecebole pas kepeksokan di pakaian dilebuni engkau diantemi waktu gak ada cili-cili dia ngepong gendeng dia hanya menjawab apa nantemi yang nantemi repot gede-gede gak sampai berdarah-darah kok aku repot sembahyang terus kadang dia makanya kok makan sampah itu rebutan keruasa maka Uwes mengatakan ya kalau khut mayalik wa ana khut mayalini jupon dia nisandingmu aku jupon nisandingku orang kalau makan kan jupon di ngarep biasanya orang ngarep itu sampai sekarang makan kan nampan ya makan di ngarep juga keraya ke dan itu baru ketahuan sama orang banyak kalau dia itu orang yang paling baik karena Sayyidina Umar golai bareng golai ketemu jaluk tunggu wah akhirnya dari orang terhormat tambah delik beliau tambah delik jadi karena itu dia bukan menjadi perawih hadis yang top karena kendiri daripada ngetok dalia was al-Quran rahimah terima kasih Menurut dia itu adalah kisah Abdullah Alijamani, terus berada dari Adi Ingsun. Ingsahidah Aisyah R.A. Dia membuat Rasulullah megabungnya dan melakukan arihan B.A.T. menurut dia yang bukan takut diri. Hina ahrama nalikani ikhram Soba Rasulullah Walihillatin lan krona tahalul Hina ahla Nalikani tahalul soba Rasulullah Kabla anjatufa Indalem saat tudungnya Totoaf soba Rasulullah Wabasatot lanbebirno Soba Aisyah Yadaya intangal Uda Aisyah Minyaknya kajian Nabi Jadi ngerti Sebelum Kajian Nabi itu masuk ke niat Niat ikhram Baik umrah Ataupun haji Ataupun kiron Itu bajunya itu Ya ridha sama ijatnya itu Dikeminya Sebelum Tapi begitu masuk Masuk niat Masuk niat Kalau ngaguminya Perkoroklah bini mau Mabuminya kan mau ngaguni Satu ringin apa Niat Terus begitu Boleh menggunakan minyak lagi Ketika selesai Tahalul awal Kalau haji itu kan ada Tahalul awal Ada tahalul Tani Tahalul awal itu Bisa dengan Melempar jamur akobah Plus cukur Atau Tawaf Plus cukur Bisa dibola balik Tapi dua ini Yang Lempar jamur akobah Terus cukur Atau Tawaf dulu Terus cukur Sengapi runtuti pada hari Tanggal 10 itu Sengapi ya Balang dulu Terus Belih korban Lendui korban Terus Baru cukur Terus baru Tawaf Cuma Motuaf itu Jauh loh Dari Dari Minah ke Mekah itu Sekarang lewat Rowongan itu Sekitar 4 atau 5 kilo Lewat Rowongan Melaku Gak boleh pakai Kendaraan Lewat Rowongan Dulu kan Lewat jalan Yang dulu kan Menggok-menggok Ya dulu bisa pakai Ontah ya Atau mungkin Orang dulu Kekuatannya lebih kuat Daripada orang sekarang Dan dulu Tidak sebanyak orang sekarang Mulai sekarang kan Jutaan Saya itu Pernah mencoba itu Tanggal 11 Gak tanggal 10 Tanggal 10 Gak kuat Campai sudah Tanggal 11 Saya itu Tawaf Masya Allah Kecepit ya Masjid ya Abah ini Gak sedang Gak tawaf Akhirnya saya Gak Gak belaju Tawaf Gak kecepit Gak Gak jadi Tawaf Benar Niatnya Di Batal Batal Nah setelah Anda Tahalul awal Yaitu Nyukur Terus Melebar jumrah Terus nyukur Terus Anda Dengan tahalul awal itu Sudah bebas Melakukan hal-hal yang Semula diharamkan Ketika Anda Ehrom Anggup minyak wangi Buli Pakaian biasa Buli Yang tidak Buli hanya satu Yaitu Kawin Dan sesuatu yang Berkaitan dengan Kawin Dati wali Gak ole Dati saksi Gak ole Dati manten Gak ole Lepas Nibuju Njimak buju Ini juga Gak boleh Sebelum Tahalul Sani Lepas Tawaf Sebelum Nabi Tawaf Ke Mekah Tawaf Sudah dikasih Minyak lagi Oleh Sayyidah Aisyah Babu Tawaf Filwada Wabili Kul Hadatana Musad Kul Hadatana Sufyan Andibni Tawus Anabihi Andibni Abbas Raudiallahu Ta'ala Anum Akol Umir Adin Perintah Suba Anas Subara Menung So Anjak Kuna Inyita Ano Akhira Hadihim Ayyakunah Inyita Ano So Akhiru Adihim Akhiru Adihim Apa Akhirim Mangsan Innas Ikubil Baiti Ano In Baitullah Jadi Diperintahkan Agar Paling Akhir Sebelum Keluar Dari Maka Itu Ya Kebetullah Yang Dikenal Dengan Tawaf Wadah Tawaf Pamit Malah Anjurannya Itu Kalau Yang Mestinya Wish Lumpak Unto Wish Barang Barang Wish Dikawa Kabe Terus Mandek Nisandinya Masjid Medun Wadah Disitu Sekarang Hilang Barang Masjid Siap Barang In Hotel Sampai Metu Tawaf Wadah Yus Balik Di Hotel Mana Ngetani Tekan Di Bis Jadi Sekarang Sudah Lain Jadi Orang Yang Yang Paling Akhir Tawaf Ya Enggak Setelah Tawaf Fata Sembalik Di Hotel Mana Cuma Masjid Mana Tawaf Fata Berangkat Ngetani Bis Berangkat Najidah Berangkat Madinah Allah Tapi Bagi Orang Yang Punya Udur Orang Hid Tawaf Fifat Dan Mayar Raky Apa Apa Wau Tawaf Fata Wau Nge Nopon Tawaf Baitullah Anil Hayudu Sangka Wongkang Hayat Cemenuk Wongseng Loro Wongseng Udur Wab Bila Kal Haddat Asbah Ibn Faraj Kal Barona Ibn Wahab An Amri Ibn Haris An Kotada An Anas Ibn Malik Raudi Allah Ta'ala Anhu Haddat Aku Nyeritani Saba Sayyidina Anas Hu Ingkotada Anan Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Salaik Sala Saba Kan Nabi Azura In Duhur Wal Asro In Asar Wal Marib Lan In Maghrib Wal Nisa Lan In Isya Tum Marok Dan Nuli Sari Saba Kan Nabi Raud Datan Kelawan Saksarian Bil Mahasabi Ano Ing Wadi Mahasab Tum Marok Ibn Nuli Numpa Saba Kan Nabi Bih Yang Bait Allah Nabi Sudah Keluar Dari Mekah Sudah Keluar Dari Tempat Rumah Atau Tempat Beliau Selama Di Mekah Keluar Kemana Kau Wadi Mahasab Wadi Mahasab Ini Tidak Tau Apakah Masih Ikut Mekah Atau Sudah Masuk Tanah Halal Pembahaman Saya Masih Masuk Mekah Masih Masuk Tanah Halal Eh Tanah Haram Nah Disitu Nabi Ngumpulkan Para Sohabat Yang Sudah Mau Pulang Ke Madinah Itu Mengapa Bili Wadi Mahasab Karena Waktu Itu Tanah Lapang Jadi Ngumpul Rombongan Itu Nyaman Di Wadi Mahasab Jadi Pilihannya Mengapa Wadi Mahasab Karena Tanahnya Lapang Nah Sebagian Para Ulama Memahami Istirahat Wadi Mahasab Termasuk Sunai Haci Jadi Haci Mulai Kuduk Ngotong 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 Wadi Mahasab Sekarang Sudah Menjadi Perumahan Rame Patut Penduduk Malah Terima Nabi Ketika Kanjian Nabi Sudah Serhat Wadi Mahasab Dan Masjid Mekah Nabi Dari Situ Mapan Kabe Barang Mapan Kabe Nabi Kembali Masjid Untuk Tawaf Wada Tawaf Amitan Mata Tabang Matakan Ngorbi Saba Alays Kala Hadatani Khalid Sa'id An Kotada An An Ibn Malik Radiyallahu Ta'ala An Nabi Sallallahu Sallam Babun Idha Hadot Dil Mar'ah Nalikani Hayat Apa Wadun Ba'dama Afadot Sawa Si Olai Ifadoh Tawaf Ifadoh Saba Si Mar'ah Wabih Lekol Hadatana Abdullah Ibn Yusuf Barona Malik An Abdir Rahman Ibn Qasim An Habihi An Aisyah Radiyallahu Ta'ala An Ha An Sofiya Satu Nisayda Sofiya Bint Huya Ini Karune Nabi Yang dinikahi Pada Tahun Namik Jeruh Setelah Perjanjian Hudaybiyah Jadi Para Sohabat Kecewa Dengan Perjanjian Hudaybiyah Karena Di dalam Perjanjian Itu Kan Kayaknya Poin-poin Perjanjian Kayaknya Memocokkan Ganjian Nabi Nabi Datang Dari Mekah Sampai Kemudina Langsung Diajak Perang Menaklukan Apa Suku Suku Khoibar Ini Dinikahi Dinikahi Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Nanti Anak Musuh Yang dikawin Sama Rasulullah Kemarin Anak Musuh Sekarang Jadi Umul Mumin Tidak Dipunyai Jawajan Nabi Karawani Rasulullah Sallallahu 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 Aisyah Dalek Emukun Mukun Sofiyah Yang Laki Di Rasulullah Marang Rasulullah Sallallahu 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 Fakol Amukun Dawa Sallallahu Rasulullah Ahab Satu Nah Hiyah Anak Tau Tau Kangeker Kito Anak Tau Kangeker Kito Hiyah Sopo Sofiyah Ini Habisah Dibuat Moptada Dari Isim Fa'il Hiyah Menjadi Fa'il Satu Masadal Khabar Kalau Matur Para Sohabat Inah Satu Nisayda Sintan Sofiyah Kut Afadot Iku Teman-teman Us Ifadok Us Tau Afadok Sofiyah Kola Dawa Rasulullah Fala Iza Yop Mungko Orang Orang Ngeker Tidak Menahan Kita Iza Nalik Kani Begini Ternyata Wis Tau Af Ifadok Nah Yang Jadi Mas Allah Itu Setelah Setelah Dari Arofah Misal Ifadok Belum Melaksanakan Tau Af Ifadok Kedatangan Hed Kedatangan Hed Sementara Kelompok Terbangnya Kloternya Wayai Berangkat Ini Kiseng Repot Mau Pulang Durung Ifadok Padahal Tau Itu Termasuk Rukun Bukan Wajib Rukun Harus Dikerjakan Mau Tau Af Hed Gak Boleh Ditinggal Sepi Sepi Tapi Yang Dantang Cepetan Sepi Paling Ditorong Dino Mereka Gertukan Tengok Jaman Dari Negara Mana Mana Seagal Kebet Tengok 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 Menang Sepi Tapi Untungnya Kalau Kloternya Budi Budi Itu Lek Onok Rombongan Ibu Yang Belum Tau Waf Kok Terus Ketekanan Hed Ini Susah Ini Dalam Hal Ini Ada Fatwa Dari Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Menurut Ini Saya Dari Saya Jabir Jabron Imam Hanafi Membolehkan Membolehkan Tawaf Ifadah Dalam Keadaan Hed Ya Pokoknya Jok Sampai Ngontori Masjid Dijaga Betul Apa Softeke Itu Dia Waktu Tapi Kena Dam 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 Nya Mahal Seekor Ontah Satu Orang Ontah Kan Saya Sekitar Rengew Rheal Saya Kisah Rheal Lima Rheal Berarti Biro Lima Rheal 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 Sempuluh Juta Ya Ika Bopo Lah Sempuluh Juta Yang Bending Haji Ini Ya Sempurna Saiz Saiz Habis Kalau Gak Gimana Jumur Ulama Mengatakan Tidak Boleh Harus Menunggu Sampai Selesai Baru Dia Tuaf Gak 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 Tua Tua Ifad Bismillahirrahmanirrahim Wabila Kul Hadatana Abu Nu'man Kul Hadatana Hamad An Ayyub An Iqlima An Ahlal Madinah Sa'alu Ikut Takun Ibn Abbas Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala An Humah An Mera'atin Berangkat Si Wadon Berangkat Mulai Berangkat Kalau Ngucap So'al Madinah Lan Akhudu Bikolik Lan Akhudu Orang Alap So' Bikolik Kelawan Ucapan Jenengan Wanada Ulan Tinggal Sopo Kita Kau Lah Zahid Yang Dawih Zahid Kau Nggak Ngepek Dawih Jenengan Kau Lagi Ngepek Dawih Zahid Mawan Mungkin Zahid Bin Sopo Yang Alim Itu Coba Seng An Farah Ini Kau La Dawih Sopo Sayyidina Ibn Abbas Iza Kodim Menalikani Teko Sopo Shirokabe Al-Madinah Al-Madinah Fasalu Maka Takkono Shirokabe Jawes Jawes Apa-apa Lagi Komedinah Takkono Nangguni Zahid Mungkin Zahid Saki Sik Pas Kamal Aci Zahid Binti Apa Yang Alif 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 Al-Madinah Sopo Zahid Binti Sopo Allah Bakodimu Maka Teko Sopo Nas Al-Madinah Al-Madinah Fasalu Maka Takkono Dapak 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 Dateng Zahid 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 Ben Apa Ini Allah Fasalu Maka Takkono Dapak 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 Sopo Sopo Umusulem Sopo Sohabat Umusulem Umusulem Termasuk Sintangkong Tenggani Zahid Umusulem Ini Ibu Anas Ibu Anas Ben Malik Fas Zah Karot Mengkonutur Sopo Umusulem Haditha Sofiya Ing Haditha Sofiya Ruwahu Khalid Wakota Ta'an Ikrimah Ya Tadi Sofiya Itu Ternyata Setelah Setelah Apa Ifadah Baru Kedatangan Haditha Ya Gak Bapak Berkorodiyah Gak Ikut Apa Namanya Gak Ikut Tawafadah Itu Kan Memang Tawafadah Gak Wajib Bagi Yang Bagi Yang Yang Had Bahkan Nama Singkara Tawafadah Itu Hanya Sunnah Tawafadah 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 Kala Dawa Soparawi Wasamitu Ibna Umar Yakul Innah Satu Ne Watan Latan Firuh Iku Ora Berangkat Dapa Watan Tawafadah Tawafadah Ibn Umar Yakul Khalid Dawa Sopar Ibn Umar Bat Sawas Itu Yang Dawa Ingin Dawa Lekal 12 Gari Gari Dawa Ibn Umar Inna Nabi Rasulallah S.A.W. Rakhasa iku kaya kemuraan dan bagaimana Nabi lahuna marang perawatun sing hata wujudah wafifadah wabila kal hadatana Abu Nu'man kal hadatana Abu Awana an Mansur an Ibrahim an Il Aswad an Aisha radiyallahu ta'ala an Yaqalat kharajanamatu sahabat kita maka Nabi S.A.W. wala nurlan orati waruhna sahabat kita illa haja kejabat yang haji tawaf ini dikatakan disebut namanya tawaf kudum tawaf nabah tawaf kudum tawaf awal datang kalau orang itu hajinya haji ifrod atau hajinya haji apa kiron kalau hanya haji tamat ya enggak ada tawaf kudum dikatakan umrah kan ya taunya tawaf umrah tawaf kudusai terus tawalul selesai sudah bebas nganggup pakaian bebas ngumpul ibu joleh kejabat yang haji tawaf kudusai tawaf kudusai tawaf kudusai bagi yang ikut yang ikut haji ifrod atau yang ikut haji kiron maka anda boleh sa'i anda boleh nabah sa'i antara sofa dan marwah nah kalau anda setelah tawaf kudusai setelah tawaf kudusai sudah sa'i maka nanti setelah tawaf ifadah tidak wajib sa'i lagi tapi kalau setelah tawaf kudusai anda tidak sa'i maka nanti setelah tawaf ifadah anda wajib sa'i itu bagi yang haji kiron atau haji apa kiron atau haji apa nabah waw ifrod lalu yang haji tamat ya tentu nanti setelah tawaf ifadah ya harus um apa sa'i karena belum sa'i belum sa'i ifadah belum sa'i yang yang rukunya haji fatwa fabil bet mengkotawaf soal kajian nabi bilbeti anu'i bayitun ya tawaf kudum wabanna sofa wal marwati lan antaran sofa marwati kajian nabi meletakkan sainnya sa'i tawaf kudum wala mihilal anorat tahan soal kajian nabi karena dia ikut 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 kiron kajian nabi itu wakana lan anu'i kumawasan kajian nabi alhati apa apa korban sehingga orang singgawa korban memang ambilnya kiron utawa nopo ifron fatwa mengkotawaf soal paman wongkana kang ono'i soal paman ikut mawasan kajian nabi min nisa'i sanggipiro-piro garwani kajian nabi wa sahabi dan piro-piro sahabat kajian nabi singgmalo kajian nabi ane'i kujian nabi haji kiron wakala minuhum lantahal minuhum sanggkau poro sahabat sopaman wong lam yakun kang ora ono'i ikut mawta setaniman alhati apa korban jadi singgak ngkau korban disilakan untuk apa tahalul jadi harus diajurkan untuk hajinya aja apa tamat lantuhu fahadat maku hidhapasi sayyidah aisa yaya aisa fah nasakna maku ngelakoni haji sabok kita menasihkan naklawan piro-piro amal haji kita min haji nasangko haji kita falamakana maku nalikani ono sabok nabi lehat alhasbah indalam latul hasbah ini ya ku tengwardi muhasab lehat nafari wong ini muli kulat jadi pulang dan ketika pulang kanja nabi tadi itu denginin apa istirahat dengini watih hasbah watih muhasib itu waktu berangkat pulang itu kulat ya rasulullah kulah sabi kata sekabani piro-piro koncon jenengan ya jiku bali apa kulah sabi kabi hajin wa umratin melawan oleh haji oleh umrah woy risa lihani kulah kulah ini ngendemul haji 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 ifrat dari umrah haji jadi kalau kalau ngendemul 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 apa terus wang sul di kualah kanja nabi maku ditatufin orang orang sop 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 Dibu Abdurrahman bin Nabubakar ila tan'im arang tan'im Fa ahili mengkau ikhram musyirah wadhan biumratin kelawan ikhram umroh Wa ma'idu kau tawi panggunan janjian nirah Nyanyi ketemu karaku maka nakadha wa ghadha iku tetep dalam panggara Mungkin kau nakadha ketemu tantenya awakmu Sa'awisiin Allah umroh diwi Nah sekarang di tan'im itu memang menjadi jujukan orang yang kepengen umroh lagi Dengan jarak tempuh mikot yang paling dekat di tan'im Terus dibangun masjid disana diberi nama masjid Aisyah Karena dulu tempatnya Aisyah ambil mikot disitu Haa Haa Kemudian bawah Di tan'im itu Dibuat siroh Sofiyah Laha Dibuat siroh Dibuat siroh Dibuat siroh Dibuat siroh Mereka Dibuat siroh Tadi kita juga harus kembali Kita harus bertemu alam adik Itu kita bisa ketemu alam tidak Jika kita berapa-apa tidak bisa kepada Allah Dan kita bisa berjalan dan berjalan Kita berjalan dan berjalan dan berjalan Tapi kita harus berjalan dan berjalan Karena saya ingin menemukan tentang hal ini, sehingga saya akan membuat tempat yang berlaku. Karena saya ingin menemukan orang lain, saya ingin memberikan bahkan orang lain untuk mengembalikan orang lain, saya ingin menyebelikan orang lain. Kutusahopan 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 Halkon itu maknanya Ya Anda disebelai Akro yaitu disebelai Jadi Ucapan Itulah Akro Halkon ini Ucapan gelong Beleh Akro, Alko Ini zaman dulu orang Arab Ke Jawa mungkin pakai adeksi ini Akro Halkon Tapi ternyata beliau Sofia sudah ifado, nggak jadi menghambat kepulangan rombongannya. Wa tullanang amrati wa aminah. Wa tullanang aminah.